Nah terkait putusan MK ini, kalau nggak salah KPU bilang kan keputusan MK ini sudah final gitu. Intinya artinya tidak bisa diubah lagi gitu. Dan ada kemungkinan juga akan benar-benar kejadian gitu ya Putra Jokowi, Gibran itu maju sebagai jawab pres. Nah teman-teman dari BEM melihatnya seperti apa mas? Kalau seandainya ini betul-betul tidak diadakan, Putra dari Presiden Jokowi, Putra Makota, karena kemudian menjalankan menjadi wajah presiden karena putusan dan kemudian memperbolehkan beliau. Artinya dugaan kita selama ini akan politik dan nanti itu nyata. Dugaan kita selama ini akan nepotisme itu nyata. Dugaan kita selama ini akan independensi peradilan yang sudah terganggu dengan relasi keluarga dan politik itu nyata. Bagi kami artinya reformasi kembali ke titik nol. Agenda-agenda yang kita berjuangkan setiap dulu beratas KKN, bangkitkan demokratisasi, kegagakan yang tersyukum dan lain sebagainya. Artinya buka-buka tersebut, hal-hal yang kita ajukan tersebut tidak lagi berfungsi, tidak berjalan, berjalan di tempat kembali ke titik nol. Bagi kami, ini adalah hal yang luar besok ironis dan harus dilawan. Tanggal 20 nanti, itu hanya awalan, bisa jadi akan ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.